Sudara sejumlah tokoh hadir dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Selasa Siang. Dalam deklarasi, koalisi menyampaikan 8 poin tuntutan, salah satunya adalah menuntut pemerintah serius mengatasi pandemi COVID-19. Sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Periode 2005-2015, Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan politisi Partai Amanat Nasional Amin Rais hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi dibentuk karena keprihatinan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia terlebih di masa pandemi COVID-19. Namun sepanjang penyelenggaraan acara, banyak protokol kesehatan yang dilanggar. Nyaris tidak ada jaga jarak dan banyak peserta menggunakan master tidak secara benar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Jurnas Kompas TV, Eri Cesaria. Eri, seperti apa penyelenggaraan aksi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tampaknya tidak mematuhi protokol kesehatan? Selamat siang, Juno dan juga Saudara. Memang sebenarnya kalau kita lihat dari poin tuntutan yang tadi disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini, ada satu poin yang mereka tujukan kepada pemerintah, yakni adalah penanganan COVID-19 untuk tetap ditegakkan. Namun sayangnya dalam pelaksanaan deklarasi yang berlangsung dituguh proklamasi sejak pukul 9 siang tadi, hingga pukul 12 siang beberapa saat yang lalu maksud kami, ini kami banyak melihat banyak sekali protokol kesehatan yang diabaikan, baik itu oleh peserta maupun juga panitia. Meskipun begitu, tadi saat kami tiba di lokasi, memang sudah ada beberapa alat-alat untuk memenuhi standar protokol kesehatan, baik itu dengan pemeriksaan suhu bagi seluruh peserta maupun juga seluruh anggota yang datang ke Tuguh Proklamasi, dan juga selain itu juga ada alat-alat untuk disinfektan dan juga alat mencuci tangan. Namun yang masih diabaikan oleh peserta yang datang ke Tuguh Proklamasi ini adalah mereka masih juga mengabaikan jaga jarak yang seharusnya dilakukan 1 hingga 2 meter. Namun hal tersebut diabaikan, selain itu juga penggunaan masker bagi peserta ini juga masih diabaikan, tidak sedikit dari mereka juga yang tadi dengan sengaja membuka masker, padahal kalau kita melihat lokasi di Tuguh Proklamasi ini begitu padat dan juga begitu sesak dengan manusia. Meskipun begitu tadi Panitia masih tetap juga terus mengingatkan kepada masyarakat, kepada peserta yang datang di Tuguh Proklamasi untuk tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, namun hal tersebut lagi dan lagi masih diabaikan oleh masyarakat ataupun peserta yang hadir di Tuguh Proklamasi. Juno. Ya Eri, ini juga dihadiri, deklarasi ini dihadiri oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Dino Samsudin, lalu ada mantan Panglima TNI, Gatuk Nurmantio, lalu juga ada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais. Lalu informasinya ada delapan tuntutan, lalu apa saja poin tuntutan terhadap pemerintahan Jokowi ini? Ya benar sekali Juno, memang ada banyak tokoh-tokoh besar yang hadir dalam acara deklarasi ini, baik itu dari Din Samsudin selaku inisiator dari kami ataupun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, tadi juga terakhir kami lihat hadir pula politisi dari Partai Amanat Nasional yakni Amin Rais dan juga mantan Jenderal TNI yakni adalah Gatuk Nurmantio. Tadi dalam pembacaan deklarasi ini ada delapan poin yang disampaikan sebagai tuntutan kepada pemerintah dan juga penyelenggara pemerintah dalam hal ini adalah DPR dan juga MPR. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah dituntut untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengenolaan negara sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian poin kedua, menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menangani pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sangat merugikan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Lalu kemudian poin ketiga adalah menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi yang dikhawatirkan akan timbul karena adanya pandemi COVID-19. Lalu kemudian poin keempat, memperbaiki praktek pembentukan hukum yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga mereka menuntut pemerintah dan juga penyelenggaraan negara memberantas KKN dan juga politik oligarki yang dianggap makin hari ini semakin emarak berlangsung di pemerintahan. Lalu kemudian poin keenam, yakni adalah menuntut pemerintah tidak memberi peluang sedikit pun kepada komunisme dan juga ideologi anti-Pancasila. Lalu poin ketujuh yaitu menuntut pemerintah untuk mengusut secara bersungguh-sungguh dan juga tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar Pancasila. Lalu kemudian poin terakhir ini ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan juga DPR yang dianggap bertanggung jawab. Mereka diminta untuk bertanggung jawab atau sumpah dan juga janji jabatannya dan mendesak lembaga negara melaksanakan fungsi serta kewenangan konstitusional. Selain delapan poin tersebut, tadi juga disampaikan butir-butir kritik di mana dari butir-butir kritik inilah kemudian tuntutan, kedelapan tuntutan tersebut ini dirangkum. Ada pun kritik dan juga butir-butir ini diambil dari beberapa aspek ataupun beberapa lini aspek diantaranya adalah ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, ham dan sumber daya alam di Indonesia yang dianggap makin hari semakin memprihatinkan. Meskipun begitu, mereka tadi menyampaikan kami ataupun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang memiliki tujuan melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa ini, meminta agar pemerintah kembali bersungguh-sungguh memperhatikan delapan tuntutan yang telah disampaikan dalam deklarasi ini. Juno? Ya, delapan tuntutan, salah satunya pemerintah diminta untuk serius untuk menangani pandemi COVID-19 dan itu tadi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Terima kasih rekan Eri Cesaria dari Kawasan Tunggu Proklamasi, Jakarta.